Kalau kamu sudah sukses, tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa suhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah, jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Jadi suhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia, anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junid, suhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya. Jadi, misalnya aku punya laptop ini, aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini, syukur, tidak ada juga tidak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa suhud. Tidak punya, tidak sedih, susah, kehilangan juga tidak sumpah. Kalau itu urusan dunia, suka-suka lah. Mau ada, mau tidak, oke. Ini berarti jiwa yang semacam ini, katanya Imam Junid, namanya jiwa suhud. Suhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia, terus kamu ke hutan-hutan, apa ke goa-goa, apa ke... Ya, bayanganmu kan dulu itu. Suhud, uslah itu berarti harus nyari sana ke goa-goa di parang teritis, apa di mana, gitu. Tidak, suhud itu melatih jiwamu. Ya, beberapa sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara. Menjauh sementara itu melatih jiwamu. Karena kalau kamu terlibat terus di situ, biasanya susah untuk tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia. Nah, maka jiwamu dilatih dulu, sampai kamu sadar, eh, ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia. Oh, ternyata tanpa HP pun aku bisa seneng-seneng. Oh, ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja. Itu jadi tidak terikat. Makanya latihannya menjauh dari semuanya. Kalau kalian gelisah karena sangat terikat dengan handphone, smartphone, misalnya, latihlah untuk tidak terikat. Misalnya, hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP. Ah, besok saya latih, ah, dua jam nggak tak tengok. Kalau sudah sukses dua jam nggak nengok. Eh, ternyata dua jam nggak lihat HP juga nggak apa-apa. Itu yang nggak pilek, yang nggak batuk. Misalnya, ah, besok ditambahin lagi empat jam, tambahin lagi setengah hari sekali lah. Nanti bilang ke teman-teman, ya, saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi, misalnya. Jadi, mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali, telepon aja, misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, oh, ternyata yang nggak harus selalu terikat. Apapun itu, dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses, tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuh. Jadi, bukan berarti meninggalkan dunia. Malah, jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena nggak punya apa-apa. Ya, punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berpikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Tidak boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Jadi, latihlah jiwa zuhut, tidak terikat oleh dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Kamu punya, uang juga punya. Kalau mau sekedar makan enak, nongkrong di restoran paling mahal juga bisa. Meskipun besok nggak punya uang lagi. Tapi, bisa. Tapi, juga nggak terikat dengan dunia. Nah, itu jiwa zuhut. Oke. Ada kisah, suatu ketika ada orang bahwa uang banyak pada Imam Junid. Tanyanya Imam Junid, kamu masih punya nggak uang selain yang kamu berikan padaku ini? Ya, masih punya. Banyak. Tenang aja. Terus ditanya lagi. Kira-kira kalau kamu dapat uang, pingin nggak dapat uang lebih banyak dari yang kamu punya sekarang? Ya, pingin. Oh, kalau gitu, kamu nggak usah kasih saya lah. Ambil lagi uangmu. Uang aku nggak pingin uang. Kamu masih pingin uang. Jadi, kan kamu lebih butuh berarti. Kamu bawa pulang lagi aja. Nah. Itu ya. Kalau kamu bisa kayak Imam Junid ini, dahsyat kamu. Ada orang mau ngasih, kamu tanya dia. Sampai masih senang nggak kalau dapat uang lagi, dapat uang lebih banyak? Ya. Kalau gitu, ambil aja. Saya nggak butuh uang kok. Oke. Itu para sufi. Itu menunjukkan jiwa yang zuhut. Tidak terikat. Ada kisah juga ini, saya bawa kesini sehubungan dengan suhut uzlah tadi. Hati-hati dengan menyendiri. Tadi meskipun sekali-sekali kita harus menjauh, tapi jangan ada cerita muridnya Imam Junid yang merasa, Wah, aku level sufiku sudah tinggi. Kemudian murid ini, aku ingin hidup sendirian biar tidak terganggu orang lain, aku ingin uzlah, ingin tirakatan sendirian, ingin menyendiri. Kemudian dia mengasingkan dirinya, waktu asyik uzlah tiba-tiba, satu malam datang orang membawa onta, kemudian ayo ikut saya, tak antar ke surga. Dia ikut, terus dibawa ke satu tempat, disitu banyak orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik, makanan enak, semacam-macam. Kegembiraan yang luar biasa. Sering, tiap malam datang ke sana, dibawa ke tempat itu. Terus, suatu ketika dia cerita pada muridnya Imam Junid yang lain, aku itu tidak tahu, mungkin karomahku sudah luar biasa. Jadi tiap malam, aku itu dijemput semacam dibawa ke surga. Nah, terus Imam Junid dengar kata-katanya murid ini. Akhirnya, dipanggil murid itu, terus bilang, Nanti malam, kalau yang menjemputmu datang lagi, dan kamu dibawa ke sana, Coba ya, kamu pas di sana, ucapkan, La haula wa la kuwata illa billahil aliyyil azim. Nah, murid ini ikut petunjuk gurunya. Meskipun dia ragu-ragu. Ah, guru ini sirik saja, tidak suka ada orang senang. Iya. Akhirnya, yow, cobalah. Begitu benar malamnya dijemput, kalimat ini diucapkan. Begitu kalimat La haula ini diucapkan, semua keindahan di sekililingnya lenyap. Akhirnya, dia melihat bahwa ternyata dia hanya dibawa ke tempat pembuangan sampah yang di situ banyak tulang-tulang berserakan. Jadi, ini isyarat dari Imam Junid. Yow, hati-hati juga kalau menjalani laku, menjalani tirakat. Harus ada pembimbingnya. Jangan jalan sendiri, hati-hati. Karena seperti di minggu lalu, Imam Haris Al-Muhasibi, bisikan itu bisa dari nafsumu, bisa dari syetan, bisa dari Allah. Awas keliru, kamu butuh pembimbing. Oke. Ini sehubungan dengan suhut dan uzla. Terus, tawakkal. Definisinya Imam Junid tentang tawakkal agak unik. Tawakkal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Seperti sebelum diciptakan. Seperti sebelum engkau terjadi. Jadi, kalau ingin tawakkalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita tidak tahu. Kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan tidak tahu sama sekali semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan tidak protes. Kok aku lahir di sini, tidak? Balik lagi kan, tidak? Semuanya yang milihkan Allah dan kita terima. Jadi, jiwa seorang yang tawakkal itu kembali pada masa sebelum kamu ada. Sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah. Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakkal. Oke. Jadi itu ajarannya tentang tawakkal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah, mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi, orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah, nanti fana tadi. Kalau masih belum lela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi, sering disebut mencapai taholak bi ahlak ila. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah. Bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan. Kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.